assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mulia motor teman-teman subscribe dimanapun anda berada teman-teman para pemula disini ada shogun R ya shogun R 110 ini ini motor sudah lama tidak hidup sudah lama tidak hidup hampir dua tahun ya teman-teman ya yang ingin saya perlihatkan di sini masalah karburator ya apabila motor sudah lama tidak hidup itu minyak di karburator ini akan menjadi rusak dan akan membuat di bagian-bagian karburator ini akan tersumbat di motor ini karburator sudah lengket ya jarum skep ini piston skep di sini di karburator karburator ini sudah lengket di dalam karburator ini susah sekali untuk keluarkannya namun Alhamdulillah ini sudah terbuka apa yang akan ditimbulkan bagi motor yang lama sudah tidak dihidupkan Hai nah saya akan buka di karburator ini dan saya jelaskan tentang di karburator dulu yang jelas kalau untuk di blog nantinya itu ya teman-teman ya di blog itu pasti akan terjadi semacam keringat ya keringat keringat disitu atau embun mengembun ya di dalam blog itu akan membuat percikan percikan akan menimbulkan percikan-percikan air disitu akan di dinding-dinding silinder nah itu akan menjadi berkarat bisa jadi motor yang lama motor yang lama tidak hidup begitu dihidupkan dia akan mengeluarkan asap ya dia akan mengeluarkan asap itu untuk di blog nah ada sekarang saya tidak akan melihatkan yang di blog saya akan melihatkan tentang di karburator saja Oke kita akan buka karburator ini apa yang terjadi di karburator ini di motor yang sudah hampir dua tahun atau mungkin lebih dua tahun yang tidak dihidupkan dan tidak pernah diengkol baik kita akan coba baik sama semua sebelum saya lanjutkan video ini saya doakan teman-teman semua semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah SWT dan Tuhan yang mahasiswa semoga apa yang semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah tentunya bagi kita baik teman-teman kita lanjut membukanya nah baik sebab kita akan buka disini ya takkan buka di karburator ini kita akan lihat di bagian dalamnya apa yang terjadi di dalam karburator ini karburator ini memang sudah lama sekali tidak dibuka nah ini ya teman-teman ya di dalam tadi saya sudah coba buka dibaut disini ya mengeluarkan minyaknya tidak mau keluar lagi dibaut disini tidak mau keluar lagi ya nah rupanya di dalam sudah seperti ini sudah sangat parah sekali ya teman-teman ya nah ini sudah terjadi semacam jeli ya nah itu nah jadi seperti itu ya teman-teman ya apalagi bahan bakar sekarang ya bahan bakar sekarang semacam yang bertalip itu akan membentuk jeli di bagian bawah di bagian karter ini di bagian bawah karburator seperti ini akan menjadi seperti agar-agar ya nah ini coba teman-teman lihat disini semua sudah ada jamurnya ya di dalam karburator ada jamur bukan hanya di luar saja ya di dalam pun berjamur seperti ini ya baik ini di pilot jet sudah buntu dan sudah buntu ini ya di pilot jet nah ini kotor sekali terus di main jet juga sepeda seperti ini wow keras sekali ya nah ini nah seperti itu ya teman-teman ya nah untuk di karburator Shogun ini ya Yamaha Shogun ya itu Yamaha dan Suzuki ya di dalam disini ada satu kuningan lagi itu boleh bisa kita buka ya dengan dengan menggunakan jarum dari kita buat dari jari-jari ya namun di sini teman-teman harus hati-hati untuk membuka yang di dalam disini karena disitu berpengaruh nanti ke jarum skep ya harus hati-hati membukanya nah seperti ini ya teman-teman ya kita buka dulu di bagian dalam saya perlihatkan cara membuka disini biar teman-teman tahu nah ini kita kita pukul ya dari atas seperti ini pakai tanggol ya nah itu dia keluar ya pun hati-hati ya teman-teman ya mukanya harus hati-hati nah disini sangat kotor sekali teman-teman bisa lihat nah ini nah di bagian disini sangat kotor sekali nah coba teman-teman lihat disini nah ini nah ini nah itu sangat kotor sekali ya teman-teman ya nah ini ini memang perlu dibersihkan perlu dibersihkan disini semua nah jika tidak dibersihkan disini akan berpengaruh ke bahan bakar bisa menjadi boros ya teman-teman ya nah ini juga harus kita buka nih ini sepertinya sudah mati ya nah coba teman-teman lihat akibat dari tidak lama hidup ya jadi motor lama tidak dihidupkan juga membuat rusak motor ya nah itu sudah berkarap sangat parah sekali ya teman-teman ini karburator nah sekali biasanya didorong pakai jari aja sudah mau nah ini untuk di jarum pun di jarum pelampung pun ini sudah berkarat semua ya nah ini harus kita bersihkan semua oke itu ya teman-teman ya apa yang diakibatkan jika motor tidak lama dihidupkan jadi untuk teman-teman yang motornya lama tidak hidup yang motornya sudah lama tidak dihidupkan nah itu segera dibuka karburatornya ya karburatornya dibersihkan di dalam karburatornya sebuahnya jika tidak mungkin motornya hidupnya tidak normal nah untuk di sini juga seperti ini ya nah ini sudah terjadi semacam jeli ya di bagian bawah disini nah ini coba teman-teman lihat coba teman-teman lihat disini memang sudah lebih parah lagi nah ini ya coba teman-teman lihat nah ini ya jadi seperti ini memang sangat parah sekali nah itu jika tidak dibersihkan mungkin memang parah ya nah itu nah ini sudah bersih ya nah baik kita akan lanjut membersihkan di pilot jet dan main jet ya teman-teman ya nah ini pelampung juga seperti ini kita perlu bersihkan juga di pelampungnya nah seperti itu nah itu sudah bersih nah ini di pilot jet dan main jet ya di sini semua juga motor dan pilot jet dan main jet ini sudah tersumbat ya seperti ini nah ini kita akan congkel pakai carum ya atau pakai isi kabel ini isi kabel itu kita bersihkan lalu kita congkel kita masukkan isi kabel ke dalam pilot jet ini memang sudah buntu ya nah ini sudah buntu semua ini untuk di pilot jet yang mungkin yang agak susah ya nah itu nah itu sudah nah itu sudah lembus nah ini sudah bagus ya teman-teman ya nah lalu kita bersihkan pakai karbuk lain kita coba kita coba kita coba dari sini dia akan nampak keluar ya nah itu sudah keluar bagian atas oke kita lanjut ke main jet oke ini sudah bersih lalu kita pasang semuanya seperti itu ya teman-teman ya itu yang diakibatkan dari motor yang sudah tidak lama dihidupkan jadi jika kita ingin menghidupkannya sebaiknya kita bersihkan dulu karburatornya agar tidak bermasalah terima kasih 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 ini sudah saya pasang ya di motornya kita akan lihat kita akan coba hidupkan coba baik sobat kita akan coba hidupkan ini sudah saya pasang karburatornya mudah-mudahan hidup coba deh dihidupkan motornya diengkol dulu ya diengkol-engkol dulu agar minyaknya turun dulu kita tutup sedikit tadi memang agak susah sekali ya untuk hidupannya coba udah langsung oke hidup mantap jadi itu ya teman-teman ya untuk motor yang sudah lama tidak dihidupkan jadi itu yang akan terjadi di bagian karburator terjadi kotor dan banyak kerak dan banyak semacam jeli ya di bagian bawahnya itu dibersihkan semua pilot jet main jet dibersihkan semua lalu dipasang kembali usahakan membersihkannya pakai karbuklin ya agar semuanya menjadi bersih dan lubang-lubang di bagian pilot jet dan main jet itu dibersihkan semua oke teman-teman itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih